Hai hamid kita guys untuk kita menumis nanti guys ya buah putih buah merah halia lima sekawan serai kita tak pakai apa nama tuh lengkuasa kita guna yang yang ada dalam icebox kita aja guys ke setian guys kita nak kepas bawang potong dan tumbuk putih kita nanti kita tumbuh kesal aja guys kali ya kita tak tumbuh kita potong macamnya halus-halus nipis-nipis guys guys eh macam ni kita potong halia lah ok ini baru kita tumbuh bawang merah bawang putih dan halia guys kita tumbuh punya bawang kita tumbuh kesal aja guys ini kita punya bawang merah bawang merah buah putih dan halia kita tumbuh kesal aja guys ini ayam lah ayam kita kita masak lagi guys inilah kita ayam kita potong ayam daging lah sudah potong dan bersihkan so kita akan masak ayam masak palur lagi guys kita lihat guys oke stadium guys kita panaskan kuali dulu atau kita menumis bahan dan ini kita punya mushroom nih kita akan potong nipis-nipis hilis nipis-nipis guys kita dahan dan kita akan bersihkan lah kita punya sitik sitik classroom ini ini dah lembut dah nih kita akan potong kita kawal sekali dengan layanan disini kita ada rempah itik rempah palo itik kicap manis kicap masin garam satu sudu kita punya ajinomoto 2 sudu setengah gula sedikit madu pun sedikit dan apa nama tuh lada sulah yang ada yang putih kita ada tumbuk pun sedikit dalamnya guys kita campur dalamnya semua guys dan seterusnya kita tak lupa juga ada sos tiram oke ya setiap guys kita kacau-kacau dulu untuk kita masak dulu kita dah gaul sebati ni semua dah gula garam semua dah dah cair juga guys ya alright kita panaskan kuali dulu guys ya panaskan lepas kuali kita utang-tutang panas baru kita masukkan minyak minyak masakan untuk kita menunis coba dulu minyak mesti cukup untuk kita masak palo kita mesti minyak yang jangan sedikit minyak mesti cukup baru kita punya result masak palo ini jadi apa namanya terbaik guys ya masak palo ini kita masukkan halia kaca-kaca terusnya kita masukkan mas kawan kamu tembakan kita kekecow yang seharusnya bawang kita naik bau kita naik bawang kita naik bawang bahan kita pun dah kuningan kita akan masukkan ayam guys ya kita masukkan ayam ada jauh guys ya Oke seterusnya kita mau masukkan campuran kicap Ini mau ini Masukkan ini Masukkan ini Masukkan ini Masukkan sebuah Ini menggunakan masukkan Masukkan satu mangkuk air Dayam kita masak sekitar guys Carca dulu guys Dalam campuran kicap apa semua tadi Kita ada Masukkan stok ayam Migi punya produk Kita masukkan satu sudu makan Punya ayam Kita biarkan menggidih Sehingga dia punya sup ada berkurang Sikit nih guys nanti kita kejauh balik Kita gunakan api sederhana guys Kita gunakan api sederhana Untuk masak nih guys Kita tutup dulu guys Biarkan dia mendidih dalam 3 ke 5 minit Dengan api sederhana Kita nak potong jantawan Kita potong secik Kita benepis yes Tawan kita dah potong guys Bagus Bagilah Terus nih cendawan ini Kita nak masukkan Dalam ini Baru 7 minit lebih dah Lebih Kita masukkan cendawan Masukkan cendawan And then kita tutup balik Menut-menut Kita guna separuh guys Kita guna separuh guys Kita masukkan Selepas Masak nanti guys Kita punya tu masak Kita potong Iris kecil-kecil guys Alright guys Kita nak buka dia Ito dia guys Chantik Masak nanti guys Chantik guys Masak nanti guys kalau kuah dia cun maksudnya dah masak alright guys rasa dia ngam memang tak masin, tak manis tak apa nama tu memang cun-cun lah rasa dia guys tak tawar kita pas sekali sebelum kita turun api kita masukkan bawang kolam dan kita kacau-kacau guys ok dah masak guys inilah ayam masak serbuk palo ayam masak palo kita tutup api guys siap untuk hidangan makan tengah hari ok ok bye bye guys bye byeтор bye 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 kita